Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa di youtube channel inilah.com di acara Inilah Berita yang menghadirkan berita-berita viral hari ini dan langsung saja kita simak berita pertama. Berita pertama pastinya kami menyoroti yang lagi viral ini ya, yaitu tentang Roki Gerung yang dilaporkan ke polisi oleh relawan Jokowi karena dianggap telah menghina Presiden Jokowi. Nah ini berawal dari Roki Gerung yang sedang berorasi ya dalam sebuah acara yaitu persiapan aksi akbar 10 Agustus SPSI atau Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ya. Dalam acara tersebut Roki Gerung mengatakan ayo kita bikin gara-gara pada 10 Agustus nanti begitu ya dan kemudian mengutip tentang Presiden Jokowi yang sampai harus ke Cina begitu ya untuk menawarkan IKN sementara juga dianggap Presiden terlalu memikirkan diri sendiri tapi tidak memikirkan kita, kita maksudnya rakyat Indonesia tentunya. Nah ini kemudian terlontar juga kata-kata dari Roki Gerung bahwa ini adalah ya saya takut dilaporkan juga enggak ya ini kalau ngomong baji *** gitu katanya ya. Nah kita ada di sini dalam keadaan kebimbangan sementara Presiden Jokowi tidak pernah peduli permintaan buru. Dia berupaya untuk menunda pemilu karena dia belum dapat kesepakatan dari ketua-ketua partai siapa yang akan melindungi dia ketika dia langsir. Apakah Ganjar mau lindungi dia? Apakah Prabowo mau lindungi dia? Apakah Anies mau lindungi dia? Tekanan politik masa akan membuat Presiden-Presiden itu tidak akan mungkin melindungi Jokowi. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya dia jadi rakyat biasa. Enggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mengundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri dia enggak pikirin nasib kita. Itu ***. Nah ini langsung viral dan kemudian berbuntut dilaporkan ke polisi. Dan ini oleh relawan Jokowi sekumpulan ya salah satunya ada barikade 98 di mana perwakilannya adalah Benny Ramdhani ini yang melaporkan ke polisi. Sekedar info Benny Ramdhani ini kalau kalian ingat ya dulu pernah viral juga ya karena videonya menghadap Jokowi dan mengatakan siap tempur melawan rakyat Indonesia yang bersebrangan. Itu dulu beberapa waktu lalu. Dan Benny Ramdhani yang sama ini kini melaporkan Roki Gerung ke polisi. Pertama dilaporkan ke Bares Krim namun laporan tersebut ditolak karena ini pasal penghinaan memang delik aduan sementara tidak ada klarifikasi dari Jokowi. Memang Jokowi-nya sendiri enggak tersinggung kok ya ini yang ribut anak buahnya. Tapi tidak berhenti di situ. Tetap usaha para relawan ini kemudian lapor ke Polda Metro Jaya. Nah ini akhirnya laporan tersebut diterima dengan menggunakan pasal-pasal sapu jagad. Yaitu Undang-Undang ITE yang telah banyak memakan korban ini dianggap telah mengeluarkan ujaran kebencian hingga penyebaran berita bohong. Nah ini saya katakan tadi pasal-pasal sapu jagad karena Undang-Undang ITE ini telah banyak memakan korban. Ujaran kebencian ini kan relatif ya yang dianggap ujaran kebencian seperti apa sehingga ini bisa menjadi pasal karet. Dan yang lebih bahaya lagi ini ya meskipun disebutkan ada penyebaran berita bohong ini yang paling bahaya menurut saya. Karena kita tahu ada ancaman kalau Undang-Undang ITE ancamannya mungkin tidak sampai 5 tahun begitu ya. Tetapi penyebaran berita bohong ini yang suka disesel-seselin gitu ya ditambahkan dalam gugatan untuk agar orang bisa ditahan. Apalagi biasanya ini polisi menggunakan pasal yang sudah zaman dulu banget ya tahun 1946 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 yaitu pasal 14 dan 15. Inilah yang sering saya katakan sebagai pasal sapu jagad. Pasal ini juga lah yang menjerat Habib Rizik ya dianggap menyebarkan berita bohong terkena COVID-19 tapi kemudian mengaku negatif. Ini yang membuat Habib Rizik dipenjara. Pasal ini kerap digunakan ya. Karena apa? Karena hukumannya 10 tahun penjara sehingga bisa langsung ditahan di atas 5 tahun ya. Ini bunyi pasalnya ya saya bacakan sekedar agar kita tahu arahnya kemana ini ya. Seringkali pasal ini digunakan oleh pihak kepolisian. Pasal 14 berbunyi barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Itu pasal keduanya atau ayat keduanya. Kemudian pasal 15 berbunyi barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Nah inilah yang saya sebut pasar karet ya karena berkelebihan ya kabar yang berkelebihan itu seperti apa barometernya kan tidak jelas ya ini yang kemudian bisa diterapkan kepada siapapun juga akibatnya ya saya curiga jangan-jangan Rocky Gerung ini dan Refli Harun ini ada 2 yang dilaporkan ya karena undang-undang ITE ini menyasar bukan hanya pelakunya tapi yang menyiarkan dalam hal ini Youtube channel Refli Harun dilaporkan sebenarnya acara ini live ya disiarkan banyak Youtube channel tapi ini tampaknya memang Refli Harun saja dilaporkan dan kemudian pasal undang-undang nomor 1 tahun 46 ini pasal 14 dan 15 ini yang saya khawatirkan akan dikenakan karena kalau dikenakan pasal ini maka bisa langsung ditahan ancaman hukumannya 10 tahun yang jelas kasus ini terus bergulir ya baik di media sosial maupun ini di dunia nyata begitu ya karena saya baca ini di Twitter acara Rocky Gerung di Unair ya Universitas Erlangga Surabaya justru dibatalkan ya mahasiswa yang datang menghadiri tidak bisa masuk karena pintu ditutup apakah ini buntut dari kasus ini saya tidak tahu nah tapi secara pribadi saya sendiri heran ya mengapa kata-kata bajingan dan tolol ini dipermasalahkan ya karena ini sebenarnya kata-kata yang standar ya dilontarkan bagi terutama oposisi ya yang ketika mengkritik dengan keras seorang pejabat ya mungkin kalau mengkritik sesama tidak perlu keras keras-keras begitu karena memang dampak dari kebijakannya kan tidak besar jadi ini Rocky Gerung ini memang kerap memberikan kritikan kepada Jokowi dengan kata-kata yang pedas ya dengan dungu dan lain sebagainya tapi itu kan bisa dimengerti di negara yang demokrasi seperti ini karena kita tahu pejabat ini atau terutama presiden ya dampaknya akan sangat luas kebijakannya sehingga perlu kritikan yang sangat pedas bukan karena benci ya tapi karena memang seorang presiden kekuasaannya besar jadi kalau misalnya mengapa Rocky Gerung terus mengkritik Jokowi ataupun saya kadang-kadang dikatakan bukan karena benci atau tidak ya karena Jokowi adalah presiden kalau Jokowi bukan presiden atau bukan siapa-siapa tentu saja tidak dikritik ya jadi kalau tidak mau dikritik dengan pedas mungkin jangan jadi presiden di negara demokrasi terutama kalau di jadi presiden di Korea Utara kali ya mungkin itu aman tidak akan ada kata-kata itu namanya kritik selalu pedas ya selalu dengan kata-kata yang provokatif seperti itu ya karena kalau dengan kata-kata yang halus ya atau santun itu mungkin lebih ke pujian atau menjilat jangan-jangan ya namanya kritik pasti seperti itu karena itu bukan apalagi dari kaum oposisi ya karena kan bukan dari birokrasi di kalangan pemerintah tapi Rocky Gerung adalah aktivis di luar pemerintahan sehingga wajar kata-katanya seperti itu dan ini pun ditanggapi di media sosial ya banyak beredar ini saya memang suka membaca komentar-komentar di media sosial ini di Twitter yang saya lihat langsung banyak yang memposting ya bahwa sebenarnya kritikan-kritikan serupa itu sudah kerap dilontarkan ya salah satunya kalau zaman SBY ini diingat ya bahkan didemonstrasi mahasiswa membawa kerbau begitu ya SBY disamakan dengan kerbau itu kan suatu hal yang standar atau biasa ya teatrikal atau kata-kata yang provokatif seperti itu untuk menggugah perhatian pemerintah begitu ya nah di media sosial juga beredar ini bahwa kata-kata seperti itu sebenarnya sudah kerap juga dilontarkan salah satunya lagi viral ini juga saya lihat ada Faisal Basri yang mengungkapkan kata-kata yang sama berikut videonya bangka belitung bagaimana larang-larang larang-larang larang aja anda tahu akibat nikel dilarang nikel dilarang biji nikel yang dilarang ya biji nikel dilarang 95% biji nikel itu dipakai untuk perusahaan Cina dikasih harga kan gak ada harganya harganya di Shanghai 80 dolar pemerintah resmi menetapkan buat Cina-Cina itu 34 dolar 95% produknya diekspor ke Cina bebas bayar pajak 30 tahun tolol itu namanya perkarakan saya silahkan Pak Jokowi ini saya sudah bilang kemana-mana ya kalau itu tadi Roki Gerung dan Faisal Basri yang akademisi dan memang mengkritisi kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi sudah jelas tapi ini ada juga yang jadi viral lagi sebenarnya nih video sudah lama-lama sekali ada seorang pria memaki-maki Jokowi dengan kata-kata kasar gak jelas tapi ini stress kali ya dengan kata-kata yang kasar mengatakan ini kacung saya katanya seperti itu ini kita mute aja videonya karena terlalu kasar ya kata-katanya gak usah diputer lagi tetapi yang jelas ini orang setahu saya gak masuk penjara gimana kabarnya ada netizen yang tahu gak ini dimana saat ini ya kayaknya gak diproses kayaknya gak ada relawan Jokowi yang sampai lapor dan lain sebagainya padahal udah jelas-jelas ini bukan kritikan ya udah benar-benar memaki yang luar biasa sampai gak perlulah kita putar suaranya disini kemudian ada lagi ini juga viral video Risma yang marah-marah dan mengatakan kata-kata yang sama ketika ini terjadi ketika Risma marah-marah karena ada pembagian es grim oleh PT Unilever di taman di Surabaya yang merusak taman saat itu Risma marah-marah dan mengatakan ya kata-kata yang sama bajingan-bajingan juga nah ini netizen langsung komentar oh jadi kalau pejabat boleh bilang bajingan ke rakyat tapi kalau sebaliknya gak boleh kalau menurut kalian bagaimana ya karena banyak juga yang berpendapat ah kritik itu harusnya yang santun yang konstruktif begitu ya tapi ada juga yang memang berpendapat yang sama ini silakan saya yakin sebenarnya banyak juga yang dalam hatinya ingin mengucapkan kata-kata yang sama dengan Rocky Gerung ya tapi takut di penjara ayo ngaku siapa yang ingin berkata-kata sama dengan Rocky Gerung silakan tulis di komen gak usah takut tulis aja ini siao begitu ya ya tapi saya yakin Rocky Gerung tidak sendiri banyak yang berpendapat yang sama ya tetapi inilah yang saya sesalkan ya karena Rocky Gerung ini seperti simbol sebenarnya simbol demokrasi di Indonesia artinya kalau Rocky Gerung masih bisa bicara demokrasi Indonesia itu masih ada sedikit harapan ya meskipun yang lainnya sudah di penjara begitu ya tetapi setidak-tidaknya Rocky Gerung ini sebagai istilahnya kanalisasi ya kanal orang-orang yang sangat ingin menyampaikan kritikan tapi tidak punya keberanian ini bisa terwakili oleh Rocky Gerung makanya Rocky Gerung begitu populer ya jadi kalau sampai Rocky Gerung di penjara saya yakin ini berdampak sangat buruk pada demokrasi di Indonesia dan kesan demokrasi di Indonesia sudah benar-benar tidak ada karena simbolnya Rocky Gerung ini sudah ada di penjara begitu ya kalau dulu kita masih bisa bilang oh Rocky Gerung buktinya masih berkeliaran berarti kita masih bebas bicara ya dan saya juga heran ya mengapa di rezim ini begitu banyak orang-orang dipenjarakan ya dengan pasal-pasal yang tadi itu dengan pasal-pasal yang memaksakan kadang-kadang ya salah satunya yang juga viral akhirnya setelah kasus Rocky Gerung ini mencuat diungkit lagi kasus Bambang Tri dan Suginur ya kasus ijasa palsu bagaimana dia juga bisa dipenjara sampai difonis enam tahun penjara dikarenakan menyebarkan berita bohong begitu ya padahal dalam fonis putusan karena saya ngikutin juga kasus ini Majelis Hakim sama sekali tidak menyatakan bahwa ijasa Jokowi itu asli begitu ya jadi tapi ini orangnya langsung dipenjara nah ini yang mungkin disayangkan agar di negara demokrasi seperti ini tidak seharusnya begitu mudah memejarakan orang dan hati-hati loh ya kalau rezim ini berakhir bukan tidak mungkin nanti justru berbalas berita kedua kami menyoroti tentang pernyataan Presiden Jokowi terkait IKN ini hal ini ya yang dikomentari oleh Roky Gerung juga ya sampai berbuntut panjang ya kali ini juga menuai kontroversi ya karena Jokowi disini dalam kunjungannya ke Cina di depan pengusaha-pengusaha Cina menyerahkan 34.000 hektare lahan di IKN untuk pengusaha Cina untuk investor Cina ada 34.000 hektare yang sudah siap lahannya dan bisa dimasuki oleh investor untuk properti untuk kesehatan rumah sakit misalnya untuk pendidikan universitas dan juga infrastruktur ujar Jokowi di depan pengusaha-pengusaha Cina tersebut ya dan ini yang disayangkan banyak pihak karena Jokowi memang benar-benar berharap ya investasi dari Cina untuk menuntaskan proyek IKN yang memang ini belum rampung dan yang menjadi kontroversi lagi dan pembahasan di media sosial dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyerahkan detail desain IKN kepada Cina ini luar biasa ya Jokowi meminta Cina untuk menyusun detail desain IKN karena dianggap Cina berpengalaman dalam mendesain kota Shenzhen yang dulunya kota kecil kemudian sekarang berkembang menjadi kota yang canggih hal ini ditanggapi banyak pihak di Twitter misalnya ada Said Didu ini yang mengomentari ah hati-hati masih ingat gak kereta cepat ya yang tadinya didesain oleh Jepang dan kemudian akhirnya dipindah ke Cina justru sekarang malah ya ambur hadul begitu ya dan kemudian ada juga pengamat-pengamat lain yang banyak ini ya yang menyayangkan keputusan Jokowi meminta Cina untuk mendesain detail IKN dari sisi pertahanan dan keamanan dianggap jika yang mendesain adalah negara lain dalam hal ini Cina nanti Cina akan lebih mengetahui seluk-beluk begitu ya dari IKN tersebut yang tentu ini akan berbahaya bagi keamanan dan pertahanan untuk apa IKN dibangun kalau ujung-ujungnya kemudian diserahkan ke Cina ini kan tolong ya diperhatikan saya gak mau berakhir seperti Roki Gerung berita ketiga kami menyoroti DPR dan pemerintah yang kompak memberi sinyal menyetujui begitu ya untuk merubah undang-undang pemilu terkait batasan usia minimum menjadi capres dan cawapres dalam undang-undang pemilu yang sebelumnya ditetapkan 40 tahun dirubah menjadi 35 tahun perwakilan DPR dan pemerintah memberikan keterangan dalam sidang Mahkamah Konstitusi dalam sidang tersebut DPR diwakili oleh anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Gerindra yaitu Habibu Rohman dan pemerintah diwakili oleh staf ahli kementerian dalam negeri Togap Simangungsong begitu ya menurut Habibu Rohman dan juga perwakilan dari pemerintah bahwa batas minimum ini perlu dirubah mengingat untuk menjadi capres dan cawapres ini adalah hak setiap warga negara begitu ya menurut Togap mengatakan berdasarkan ketentuan pasal 28D ayat 3 UD45 menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan mengandung makna bahwa siapapun warga negara memiliki hak yang sama untuk mengabdikan diri dalam penyelenggaran pemerintahan dengan memperhatikan penalaran logis atas kemampuan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan itu kata Togap dalam persidangan ya sehingga yang dianggap logis untuk melakukan tugas-tugas kenegaraan ini bukan hanya 40 tahun tapi 35 tahun ini sebenarnya hanya selisih 5 tahun tetapi yang menjadi menarik ini kemudian jadi perbincangan pastinya di media sosial karena ini sangat berkaitan begitu ya kita tahu Gibran saat ini berusia 35 tahun jadi kayak ada benang merahnya begitu ya apalagi padahal aneh juga ini diajukan ke mahkamah konstitusi ini karena kan kita tahu mengenai batasan usia ini adalah open legal policy begitu ya seharusnya bukan wewenang mahkamah konstitusi karena seperti presidential threshold begitu ya selalu ditolak oleh mahkamah konstitusi dengan alasan masalah 20% 10% begitu ya itu bukan kewenangan mahkamah konstitusi untuk menentukan karena termasuk open legal policy begitu ya demikian juga batasan usia apakah 40 tahun 35 tahun ini kan sama seharusnya open legal policy ya harusnya pelaksana undang-undang atau pembentuk undang-undang yang menentukan begitu ya tapi nyatanya ini dikembalikan ke mahkamah konstitusi tapi publik melihat seperti ada benang merahnya tadi ya karena kalau kita lihat tadi wakil dari pemerintah dari Gerindra begitu ya dan yang mengajukan gugatan ini juga ada beberapa pihak ya salah satunya yang mengajukan gugatan ini dari PSI semakin terlihat ya kayak ada benang merahnya tadi saya katakan bahwa apakah ini seperti salah satu upaya untuk memuluskan Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo hanya waktu yang bisa menjawabnya berita keempat ya kami menyoroti soal subsidi nih ya Jokowi bakal bebaskan pajak mobil listrik yang diimpor utuh pemerintah menyiapkan regulasi untuk memuluskan investasi mobil listrik ke Indonesia insentif tersebut akan dibuat berupa insentif fiskal berupa pembebasan PPN mobil listrik komplit di build up atau CBU import menurut Agus Gumiwang mobil listrik CBU alias mobil yang diimpor secara utuh ini ya PPNnya bakal dibuat 0% alias gratis gitu ya kebijakan ini sedang diremuskan dan didiskusikan dengan Kementerian Keuangan namun menurutnya hal ini sudah disetujui Presiden Jokowi pajak mobil CBU ini nanti bisa kita nolkan PPNnya nanti bisa kita nolkan ini sedang kita rumuskan tentu bersama Kementerian Keuangan tapi tadi Pak Presiden sudah menyetujui jadi semua kebijakan fiskal kita harus kompetitif dibandingkan kebijakan fiskal yang sudah diberikan negara lain kompetitor kita dengan konteks mobil listrik begitu ya jadi ini pajaknya dibebaskan agar bisa bersaing begitu ya dengan negara-negara lain harganya bebas pajak pastinya jauh lebih murah tapi ini tentu saja banyak yang mengkritisi ya karena mobil listrik ini siapa importirnya begitu pengusaha-pengusaha mobil listrik ini yang patut dipertanyakan juga ya sudah disinggung di berbagai kesempatan ini seperti ada konflik of interest ya karena para pengusaha mobil listrik ini tak lain dan tak bukan adalah orang-orang dalam lingkaran Jokowi sendiri jadi ini aneh ya pembuat regulasinya dan pengusahanya ini orang yang sama begitu ya nah tentu saja orang jadi mempertanyakan kebijakan-kebijakan apalagi dilihat dari sisi urgensinya berapa triliun ya pemasukan negara dari pajak akan berkurang ya sementara subsidi pupuk saja setiap tahunnya dikurangi padahal ini sangat dibutuhkan oleh rakyat kita sampai pada berita kelima berita terakhir seperti biasa ini adalah berita yang mengemaskan ya sebagai penutup kali ini tentang Ahok atau Basuki Cahyapurnama ya Ahok ditetapkan kembali sebagai komisaris utama Pertamina ya sebelumnya sempat beredar kabar bahwa Ahok akan ditunjuk sebagai direktur utama Pertamina ya menghentikan Anike Widiawati namun terbukti ternyata Ahok tetap menjadi komisaris utama namun yang menjadi sorotan kali ini adalah gajinya Ahok mendapatkan gaji per bulannya 8,3 miliar rupiah luar biasa ini ya tentu saja ini menjadi pembahasan di media sosial banyak yang komentar ya gaji sebesar 8,3 miliar per bulan itu artinya kalau direktur utama Pertamina lebih gede lagi loh ya katanya bisa 18 miliar dong ya nah ini luar biasa ya tapi dengan gaji seperti itu mengapa Pertamina terus merugi kilang minyak baru tidak ada yang dibangun Pertamina impor terus harga BBM juga mahal jadi ini benar dong kata Rocky Gerung ya mereka hanya memikirkan nasib sendiri tidak pernah memikirkan nasib rakyat demikianlah inilah berita kali ini pastikan kalian mengikuti terus ya tayangan-tayangan di youtube channel inilah.com jangan lupa subscribe dan komen ya komennya bebas bisa apa aja gak usah takut di penjara saya Ramasarita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati